Halo, welcome and welcome back to my channel, topik reading kita kali ini adalah tentang 8 bulan 8 ya. 8 bulan 8 ini adalah Lionsgate, jadi secara energi ada portal yang terbuka di puncak energinya itu di tanggal 8 bulan 8 Agustus, ya ya di bulan 8 ini ya, berarti 8 Agustus ini, dan ini akan menjadi puncak energi manifestasi. Dan kita lihat aja disini kira-kira apa yang terbuka untuk kamu, ya. Dan disini kita ada pal nomor 1, pal 2, pal 3 ya, pilih kartu disini silahkan kalian pilih aja sesuai dengan intuisi kalian mengarahkan ke yang mana. Ya, sebelumnya perkenalkan bagi yang baru di channel aku, maaf aku lupa aku winsiling bisa panggil aku wins tujuan aku membuat channel youtube ini, video youtube ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini, ya. Oke, kita kembali lagi ke sini, pal 1, pal 2, pal 3 silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu. Kalau misalkan kalian ketarik ke lebih dari 1 pile, itu juga bisa misalkan 1, 2, 2, 3, 1, dan 3. Itu juga ada kemungkinannya ya, jadi bisa ketarik ke lebih dari 1, atau bahkan kadang ada kasus di mana ketarik ke 3-3-nya sekaligus. Ya, itu berarti ada pesan-pesan untuk kamu di situ. Kalau misalkan yang kamu pilih mungkin tidak resonate buat kamu, kamu bisa coba pilih yang lain, mungkin kadang kamu salah menangkap intuisi, itu bisa jadi ya, bisa jadi juga. Kalau misalkan tidak resonate sama sekali juga, berarti reading ini bukan untuk kamu, ya. Berarti ini hanya bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini saja. Oke, sekian intronya, kita langsung masuk aja ke bacaannya. Start dengan pile nomor 1 yang ini, ya. So, I'll see you guys in the reading, thank you. Halo, pile nomor 1. Bagi kalian yang memilih deck yang ini, ya, kartu ini, ini adalah general reading kamu untuk energi 8 bulan 8. Ya, tanggal 8 Agustus ini, Lions Gate-nya, ini ada semacam portal manifestasi yang terbuka dan energinya, puncaknya itu ada di tanggal 8. Ya, tetapi sebenarnya sudah dari akhir bulan Juli, sebenarnya sudah ada energinya dan itu berlanjut sampai 2 minggu, ya. Berarti mungkin sampai pertengahan bulan, sekitar, ya, sekitar pertengahan bulan Agustus energinya. Cuma puncaknya ada di tanggal 8 bulan 8, ya. Kita lihat apa sih petunjuk semesta buat kamu di dalam memasuki energi puncak manifestasi ini. Kita lihat, ya. Oke, pile nomor 1. Kedua sebentar. Oke, kita lihat, pile nomor 1. Kita punya Page of Pentacles kebalik. Queen of Pentacles kebalik. Ace of Swords. Four of Wands. Page of Swords kebalik. Infinity Symbol. Two of Cups, oke. And Ten of Wands. Bawa reka-reka kita punya The Sun kebalik. Oke. Pile nomor 1. Sebentar, sembari aku rapihin kartunya, ya. Sebelum aku mulai reading kamu, disini ada beberapa energi zodiac yang muncul. Mungkin ini bisa menjadi energi zodiac kamu, ya. Sun Moon Rising atau orang yang sedang ada di dalam situasi kamu, yang berperan di dalam energi Lions Gate ini, ya. Pile nomor 1. Kita ada Leo disini dengan Sun. Ya, banyak energi Leo disini. Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Itu energi yang ada di pile nomor 1 ini. Ya, kalau tidak disebutkan, nggak apa-apa ya. Ini karena reading-an banyak orang. Cuma kalau memang aku sebutkan, berarti harusnya ini akan lebih bisa resonate untuk kamu. Ya, pile 1. Pas 1, aku melihat memasuki energi Lions Gate ini, energi kamu lagi sebenarnya agak cukup goyang disini. Terutama mungkin soal masalah keuangan, pekerjaan, atau rejeki. Ya, jadi ada semacam kebingungan disini, atau mungkin, ya, apa ya, situasi yang mungkin, yang berhubungan sama keuangan kamu, ya. Sama rejeki, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kayak seolah-olah tuh banyak aja halangannya gitu yang aku rasain ya, pile nomor 1. Kayak beberapa dari kamu tuh sampai ngerasa kayak bingung nih mau ngapain, bingung nih gimana cara, cara buat, apa, mencari solusinya, dan lain-lain ya. Seperti itu disini kita punya 10 of wands, ini juga ngasih energi yang sebenarnya berat. Kalau yang aku lihat, ya, tetapi sepertinya Lions Gate membuka pintu opportunity untuk kamu, pile nomor 1, ya. Jadi, pesan dari semesta untuk kamu memasuki puncak energi ini, jangan jadinya menutup diri. Ya, jangan menutup diri karena kamu mungkin lagi, situasi kamu mungkin lagi agak turun, ya. Ya, justru berkomunikasilah, buka komunikasi dengan orang-orang tersayang disini dibilangnya. Mau itu keluarga, pasangan, dan sahabat atau siapapun disini. Ya, jadi kamu diminta untuk lebih open komunikasi lagi. Bagaimana apa yang kamu rasakan, apa yang masalah kamu tuh gimana, gitu-gitu ya. Jadi, ini bukan sesuatu yang kamu perlu pendam sendiri, pile nomor 1. Ya, sebagian besar dari kamu, justru dengan adanya situasi ini, ada kemungkinan kamu jadi lebih banyak di rumah, ya. Atau mungkin kamu jadi lebih banyak waktu yang kamu bisa pakai sebenarnya untuk membenahi rumah kamu sendiri, pile nomor 1. Ya, disini dengan 4 of 1. Beberapa dari kamu mungkin situasi yang agak mempusing ini atau situasi yang agak lagi bikin kamu bingung ini, mungkin ada hubungannya sama situasi masalah rumah disini, panggung nomor 1. Karena kita punya 4 of 1, ada gambar rumah di belakang. Ya, entah mungkin kalian lagi mau jual beli rumah, entah mungkin kalian lagi renovasi, entah mungkin kalian butuh, butuh, ya entah ini rumah atau properti atau aset ya, seperti itu sih yang aku lihat. Sebagian besar dari kamu mungkin lagi ada gejolak disitu juga, ya. Tapi kalau enggak, ya berarti ini ngomongin tentang finansial atau keuangan kamu sendiri, ya. Kalau rumah itu ya berarti ada hubungannya sama itu. Cuman ya gitu, yang aku lihat, kamu memang diminta untuk bebenah diri untuk saat ini, ya. Situasi ini tentunya tidak akan selamanya seperti ini, pasti akan berputar, ya. Di sini kartu infinity ini melambangkan perputaran energi. Berarti yang aku lihat, puncak energi manifestasi di tanggal 8 bulan 8 ini, rejeki kamu muter 180 derajat, panggung nomor 1. Ya, dan aku ngerasa di sini dengan two of cups, ya, gimana ya? Untuk saat ini, carilah support dari orang-orang terdekat atau tersayang kamu, panggung nomor 1. Ya, jangan kamu jadinya nutup diri, jangan kamu jadinya kayak pengennya sendiri terus, kayak kamu mungkin, karena kamu mungkin stres atau kamu mungkin agak bingung, ya. Tetapi biarlah orang yang sayang sama kamu ini bisa membantu paling tidak men-support kamu secara emosional dulu. Ya, seperti itu. Karena aku melihat, ini ada-ada two of cups, ada-ada seseorang yang, apa, maksudnya bisa menjadi tempat bersandar kamu untuk saat ini, panggung nomor 1. Ya, karena memang energi yang kamu bawa lagi agak berat di sini, jujur dengan ten of wands. Ya, tetapi nanti kan aku bilang, memasuki itu semua akan menjadi jelas buat kamu, semua akan berputar buat kamu. Di sini the sun-nya ada, ya. Karena memang 8 bulan 8 ini, the sun and Leo, ya. Sun di Leo ini yang conjunction sama beberapa, ini ya maksudnya, ya ini kita kalau ngomongin astrologi, ya ada Orion's Belt dan lain-lain seperti itu, yang aku melihat memang nanti momennya bertepatan, ya, dengan terbukanya energi manifestasi kamu. Nah, sekarang, sebelum sampai di tanggal tersebut, berarti yang kamu bisa lakukan sekarang adalah untuk jaga vibrasi energi kamu. Ya, jaga vibrasi itu maksudnya apa? Lebih positive thinking lagi. Lebih punya keyakinan lagi kalau semua akan ada jalannya. Ya, seperti itu. Supaya energi kamu bisa kebuka. Ya, dan kenapa kamu disuruh membuka diri kamu sama orang tersayang kamu, itu juga kamu latihan membuka energi sebenarnya. Ya, karena sebagian besar dari kamu di pang nomor 1 lagi tidak happy sama-sama situasinya. Ya, di sini dengan the sun. Gitu. Ya, itu yang aku lihat. Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak berjalan sesuai ekspektasi. Ya, di sini dengan nine of cups. Mungkin, ya, di luar apa yang kamu bayangkan atau kamu inginkan sebenarnya, gitu ya. Tetapi, percayalah. Kalau semua itu ada waktunya. Semua itu divine timing, pang nomor 1. Ya, dan kalau misalkan memang kemarin ada jalan yang ketutup, ya berarti nanti ada jalan yang lebih baik kebuka lagi. Kalau misalkan kemarin kamu ada penyesalan akan sesuatu yang sudah terjadi, ya jangan disesali. Tetapi itu mungkin memang sudah seharusnya terjadi untuk kamu lebih bisa menerima sesuatu yang lebih baik lagi, pang nomor 1. Ya, jadi aku ngerasa pang nomor 1 ini ke depan akan lebih kayak legowo lagi gitu yang aku melihat. Kamu bisa akhirnya menumpahkan emosi. Apa ya? Mengeluarkan gitu ya unek-unek yang ada di dalam kamu. Kamu akhirnya bisa lega. Beberapa dari kamu mungkin nanti, ya, atau ini sudah ya. Atau mungkin ya nanti ya, mungkin rasanya kayak pengen nangis gitu ya. Dan biarin itu keluar. Ya, biarin energi itu keluar karena itu sebenarnya membersihkan. Karena itu sebenarnya membuat kamu sadar lagi kamu tuh harus bagaimana lagi gitu ke depannya. Itu sih yang aku lihat. Ya, tetapi kartu magician ini muncul untuk kamu. Jadi ini sudah pasti semesta berpesan ke kamu semua yang kamu perlukan itu akan disediakan. Nggak usah khawatir kamu. Nggak akan kekurangan apapun, pang nomor 1. Ya, semesta sudah menyiapkan ini buat kamu. Tapi memang kamu diminta bener-bener saat ini untuk fokus sama energi kamu. Ya, bener-bener perhatiin lagi energi kamu, cara berpikir kamu, cara berucap kamu, tingkah laku kamu, dan seterusnya. Ya, pastikan semua itu positif. Pastikan semua itu kamu upayakan untuk bisa punya vibrasi yang besar. Karena apa yang kamu akan manifestasikan di portal ini ya, di tanggal ini, ini sesuatu yang besar kalau aku rasa. Dan ini sebagian besar dari kamu, pang nomor 1 ini, ngomongin tentang investasi, rejeki, dan lain-lain. Ya, itu yang aku lihat. Ya, karena aku ngerasa sebagian besar dari kamu mungkin lagi ada kekhawatiran kecukupan uang kamu, misalkan untuk sesuatu. Ya, atau mungkin kamu habis keluar uang banyak banget, misalkan, untuk sesuatu ya di sini. Dan mungkin ada kegelisahan uang saya ini bisa kembali, atau enggak, dan lain-lain. Ya, atau mungkin cukup atau enggak. Dan seterusnya. Ya, tetapi ingat, kamu harus bisa punya mental atau membawa mindset positif. Pahal nomor 1. Jadi, kamu harus mengaminkan sendiri diri kamu kalau misalkan semua akan ada jalannya, ya, dan semua akan jauh lebih dari cukup buat kamu tenang saja. Ya, itu afirmasi kamu sih untuk tanggal 8, bulan 8 ini. Ya, gitu. Karena memang ada semacam energi karma balancing yang akan terjadi ya. Ya, karmic balancing ini maksudnya ya kayak apa yang kamu akan terima ini, ya ini buah karma baik kamu. Ya, kamu sudah banyak berbuat baik. Ingat dengan, maksudnya bukan berarti aku minta kamu ingat-ingat kalau kamu orang baik gitu. Bukan, cuman maksudnya ya kayak pasti kamu tahu kok kalau kalian itu orang-orang yang mungkin suka membantu orang, suka menolong, gitu-gitu. Ya, dalam bentuk apapun. Mau itu tenaga, mau itu uang, dan seterusnya. Enggak mungkin Tuhan enggak tolong kamu pahal nomor 1. Ya, gitu. Jadi, jangan ragu sama ini. Semesta itu seadil itu. Ya, gitu. Beberapa dari kamu mungkin lagi ada problem dengan sosok mungkin laki-laki di sini ya, King of Swords kebalik, yang mungkin, yang aku lihat ya, untuk sebagian besar dari kamu, sosok ini banyak berkata atau punya niatan ucapan yang tidak jujur itu yang aku lihat pahal nomor 1. Ya, karena King of Swords kebalik ini memang ngomongin tentang seseorang yang gak bisa dipegang kata-katanya, atau mungkin dia banyak mengucap kata-kata yang mungkin tidak sepantasnya diucap seperti itu. Ya, atau mungkin manipulasi atau bohong atau kayak apa gitu ya, pahal nomor 1. Mungkin beberapa dari kamu lagi berhadapan sama orang yang mungkin kamu rasa kayaknya kok nih orang kayak tipu muslihat banget, atau mungkin bohong-bohong gitu ya, seperti itu. Cuman, semesta bilang di portal 8 bulan 8 ini, penutupan siklus ini terjadi. Ya, karma terjadi di sini dibilangnya. Orang yang berniatan jahat akan terkurung niatannya di sini dibilangnya dengan aid of swords. Ya, kalau misalkan memang ada orang yang memang ingin memanipulasi kamu atau kayak gimana, tenang saja, keadilan semesta akan bawa untuk kamu. Apapun, yang direncanakan orang ini tidak akan berhasil. Ya, kalau kamu ngerasa saat ini kamu lagi lagi ada diserang sama orang, atau mungkin ada orang yang mungkin lagi berusaha ngejatuhin kamu, misalkan dengan kata-kata fitnah atau kayak gimana ya, ya, tenang saja. Tanggal 8 bulan 8, ini semua energinya muter, pahal nomor 1 buat kamu. Ya, kamu akan ngerasain deh, nanti di bulan 8 bulan 8, kamu aminin aja, ya, kebaikan akan datang ke kamu, dan ya siapapun yang berniat jahat itu ya akan kena efek boomerangnya. Seperti itu. Ya, itu sih yang aku lihat kalau untuk kalian dari kartu tarotnya, ngomongin seperti itu. Jadi, perputaran situasi roda kesejahteraan kamu sendiri, roda abundance kamu sendiri, ya, aminin kalau kamu akan berlimpah lebih dari cukup pahal nomor 1, karena energi ini nanti besar untuk kamu. Ya, itu. Oke, kita lihat ke kartu-kartu berikutnya. Oke, aku doa sebentar ya, pahal 1. Oke, pahal nomor 1, Lionsgate Portal. Pesan untuk kamu. Oh, oke. Kita punya Earthworm. Kita ada Whooperswam. Ya, Commune with Nature. Oke. Iya. Pahal nomor 1. Ya, ini 3 kartu yang muncul untuk kamu dari oracle-nya. Blue Dancel Fly, Earthworm, sama Whooperswan. Warna biru, ya, pahal nomor 1, akan menjadi warna baik kamu sampai nanti, ya, apa, maksudnya selama periode Lionsgate ini ya. Ya, entah kenapa aku ngeliat warna biru. Jadi, kalau misalkan kamu mungkin akan ketarik untuk memakai, entah itu baju, entah itu aksesoris, atau apa yang mungkin berwarna biru, karena mungkin ini berhubungan sama trochakra yang tadi aku bilang masalah komunikasi. Jadi, mungkin nanti untuk kamu menyelesaikan masalah-masalah kamu, kamu lebih di, dipanggil, apa ya, kamu akan lebih terpanggil untuk lebih buka suara, gitu loh. Untuk lebih bisa ngomong apa yang kamu pengen omongin, apa yang kamu harus omongin untuk kamu selesaikan masalah kamu sendiri, pahal nomor 1. Jadi, warna biru itu melambangkan trochakra kalian sendiri. Ya, contoh kalau kamu pakai kristal, pakai gelang, atau kayak gimana, mungkin itu yang akan biru-biru, seperti aquamarine, blue topas, dan lain-lain. Ya, itu, apa, bisa membantu kamu untuk terbuka trochakra kamu, untuk, supaya Tuhan itu bisa berbicara lewat kamu. Ya, intinya tuh seperti itu. Semesta bisa berbicara lewat diri kamu, untuk apa yang memang seharusnya kamu ucapkan ke pihak-pihak yang bersangkutan dalam masalah kamu, panggung nomor 1. Ya, pesan untuk kamu disini ada discover your purpose. Ya, jadi aku ngerasa apapun yang nanti akan terbuka untuk kamu, manifestasi yang akan terbuka buat kamu ini, memang ini sudah menjadi bagian dari tujuan hidup kamu. Ya, ini sudah menjadi apapun yang kamu akan dapatkan dari situasi ini, apapun yang kamu akan terima, mau itu rejeki, mau itu rumah, atau apapun, ini adalah bagian dari tujuan hidup kamu. Ya, perjalanan kamu ini sekarang lagi menemukan purpose, lagi mencari sebenarnya maksud dan makna. Ya, seperti itu. Contoh, misalkan kalau yang tadi masalah rumah, ya berarti rumah yang nanti mungkin akhirnya terselesaikan, ya berarti itu sudah takdir kamu, itu sudah bagian dari tujuan hidup. Ya, ada sangkut pautnya sama misi jiwa dan tujuan hidup beberapa dari kamu. Ya, semesta cuma bilang bawalah energi cinta yang besar, cintailah diri kamu dan situasi kamu saat ini meskipun mungkin beberapa lagi ngerasa lagi agak down, ya tetapi teruslah mencintai di sini, teruslah membawa cinta kasih yang besar di sini dengan love fiercely. Ya, dan juga saat ini bukan saatnya kamu menyendiri, tetapi saat ini benar-benar kamu mendapatkan support dari orang-orang di sekitar kamu. membukalah energi hati kamu untuk menerima support, menerima cinta dari orang-orang yang memang care sama kamu, pahlawan nomor satu. Ya, karena kamu butuh energi ini. Ya, kamu butuh semangat ini, kamu butuh saling berbagi cinta kasih ini, dan seterusnya. Ya, pahlawan nomor satu. Di sini kita punya commune with nature, beberapa dari kamu, petunjuk yang akan diberikan ke kamu itu adalah burung yang berwarna hitam dan jumlahnya lebih dari satu ya, lebih mungkin kayak dua atau tiga, kalau kamu lihat itu terbang ya, di kehidupan, maksudnya di dalam perjalanan hidup kamu, itu tandanya ada semacam perubahan yang mau terjadi secara positif. Dan capung berwarna biru, ya ini mungkin agak spesifik, pahlawan nomor satu, lagi-lagi warna biru di sini, ya, itu artinya sama manifestasi yang mau terjadi untuk kamu. Ya, capung ya, biru kehijauan lah, seperti itu ya, maksudnya nggak yang biru banget gitu, ada-ada sedikit warna, ya mungkin sedikit kehijauan. Mungkin kalau kamu lihat itu, itu berarti petunjuk dari semesta kalau ada semacam berkat yang kamu mau terima. Ya, seperti itu. Ya, dan commune with nature ini kalau kamu ngerasa depleted, mungkin kehabisan energi atau capek atau lelah atau mungkin bener-bener lagi down, connect lagi sama alam. Ya, sesimpel kamu meditasi grounding, kamu jalan di taman, kamu ke pantai, kamu ke gunung atau kemanapun itu yang apa ya, kamu tuh bisa berdoa kepada alam semesta ini untuk membantu kamu memberikan energi positif, energi kesembuhan, healing, dan seterusnya. Karena banyak sekali energi sisa yang ada di alam kita ini, cuman manusia kadang ini ya, nggak tahu bagaimana caranya meminta itu dari alam. Ya, seperti itu. Kalau kamu bisa mencintai alam, alam pasti mencintai kamu kok, panggung nomor 1. Ya, itu pesannya untuk kamu. Kita lihat lagi di kartu-kartu yang berikutnya ya, pesan-pesan penutup untuk kamu, panggung nomor 1. Kuduas bentar. Oke, panggung nomor 1. Portal 88 Lionsgate. Manifestasi kamu. Oke, kita lihat di sini. Keluar. Berapa kartu ini? Tiga ya, oke. Sebentar. Aku rencana cuman mau ambil dua kartu, tetapi di sini muncul tiga untuk panggung nomor 1. Nggak apa-apa. Aku disuruh ambil semua. Kita ada Scrying. Ya, tetapi Scrying ini, ingat nggak yang tadi aku bilang crying, menangis ya, seperti itu. Jadi, apa, itu yang tadi aku bilang. Mungkin beberapa dari kamu tuh ada yang kayak lagi mumet banget sampai rasa itu pengen nangis, itu mesti dikeluarin. Itu berarti kayak kamu bagian dari release energi kamu sendiri. Ya, tetapi kembali ke Scrying. Scrying itu adalah visualisasi, melihat gitu ya, seperti itu. Jadi, beberapa dari kamu mungkin sudah dapat gambarannya secara intuisi ya, tentang apa yang kira-kira akan terjadi atau apa yang akan terbuka untuk kamu. Ya, pahal nomor satu. Beberapa dari kamu yang sudah mendapatkan visualisasi ini, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat gambaran ketika kamu lagi meditasi atau apapun itu, aku konfirmasikan kalau itu bukanlah hanya sekedar bunga tidur atau kayak apa ya, itu bener-bener petunjuk intuisi yang kamu sedang terima dari Tuhan, dari semesta. Ya, semesta berpesan ke kamu di sini, plant seeds, tanamlah hal-hal baik mulai dari sekarang. Kamu masih ada waktu untuk terus menanam banyak kebaikan. Ya, entah itu berderma, entah itu membantu orang lain, apapun itu yang kamu bisa lakukan. Ya, gitu. Dan trust your visions, ya, lebih yakin lagi sama gambaran yang kamu sudah terima. Ini adalah visualisasi semesta yang masuk ke kamu pile nomor satu. Jadi, itu bukan halusinasi, bukan, ini ya, bukan hanya sekedar hal, ya itu, halu atau kayak gimana, tapi itu memang bener-bener petunjuk dari penjagamu. Ya, di sini kita punya stepping stone. Semesta cuma bilang ke kamu, one step at a time. Ya, jadi, langkah demi langkah aja. Kamu fokus dalam langkah demi langkah kamu. Kamu nggak usah terlalu mikirin nanti hasilnya bagaimana, nanti bakal gimana. Biarlah itu menjadi bagian dari proses kamu. Yang penting, langkah demi langkah kamu, kamu ambil dengan, maksudnya, dengan kesadaran, ya, dan dengan keyakinan. Itu saja sih di sini dibilang ya. Jadi, buatlah dengan kamu seperti ini. Semua akan lebih simple buat kamu. Ya, kamu akan lebih bisa fokus, kamu akan lebih bisa kayak, oh yaudah, ternyata semua nggak, apa ya, beban-beban yang mungkin selama aja di pikiran aku, sebenarnya itu nggak perlu aku pikirin. Aku bisa membuat pikiran aku lebih simple. Ya, seperti itu. Dan take the next step itu maksudnya ya, terus ambil langkah demi langkah di sini dibilang ya. Ya, di sini kita punya the cave. Ini yang tadi aku bilang. Ya, di mana saat ini sebenarnya bukanlah saatnya kamu masuk ke dalam goa. Ya, mungkin kemarin-kemarin udah fase kamu ini, ya, tetapi sekarang saatnya kamu membuka diri untuk menerima cinta, opportunity, apapun yang mau masuk ke kamu ini. Ya, kamu sudah mengambil time out, kamu sudah banyak mungkin melakukan kegiatan self-care, ya, seperti slow down, seperti aku bilang, mungkin kebanyakan dari kamu mungkin jadinya banyak spend time di rumah, ya, jadi nggak terlalu sibuk mungkin seperti biasa, tetapi itu memang sudah diatur sama semesta. Karena kamu butuh energi besar untuk membuka manifestasi ini. Jadi saat ini kamu lagi direhatin dulu, ya, seperti itu. Jadi fase rehat ini bukan berarti kamu gagal atau kamu nggak bisa produktif atau kayak gimana, tetapi memang fase ini dibutuhkan untuk membuka pintu portal ini nanti ke depannya. Ya, jadi ini seperti ibaratnya tuh, apa ya, hening sebelum nanti ada sesuatu gitu loh, seperti itu, sesuatu yang akan mengguncang secara positif untuk hidup kamu. Ya, amin ini tuh pahal nomor satu, kalau misalkan manifestasi ini sudah seperti, apa ya, seperti sudah dekat banget untuk kamu. Ya, apapun yang kamu saat ini sedang ingin capai, apapun yang saat ini kamu merasa kamu lagi berduk, mendoakan itu gitu ya, seperti itu, semua ini akan terjawab. Ya, di waktunya, sabar saja. 8 bulan 8, kalau kamu bisa membawa energi yang tepat, manifestasi akan datang semua ke kamu di sini, pahal nomor satu. Dan sebagian besar dari kamu, ini materi, uang. Ya, rejeki itu sih yang aku lihat. Itu sih, ya, pahal nomor satu, pesan dan petunjuknya untuk kamu, untuk Lionsgate, ya, di tahun 2024 ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf, udah ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Dan ya, jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan bagi yang sudah makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Ya, kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Makasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu. Ya, pahal nomor satu, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau bisa DM aku via Instagram, juga bisa. Namanya sama Winsilin juga. Mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kasih link katalognya untuk personal reading. Jadi, kamu bisa baca-baca pelajari lebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, kalau kamu mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan. Di situ, belakangan memang aku lagi agak vakum untuk nge-post di situ, ya. Tetapi, aku akan aktif lagi untuk posting lagi di Instagram menyampaikan pesan-pesan semesta lagi ya bagi kalian yang merasa membutuhkan pesan-pesan itu lagi. Silahkan connect sama aku di Instagram, namanya sama Winsilin juga. Ya, kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah maksudnya mata pencarianku. Aku melakukan ini secara profesional dan full time. Ya, jadi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan apapun permasalahan mereka, baik itu spiritual ataupun non-spiritual juga bisa. Ya, tetapi ke arah penyembuhan, ke arah maksudnya petunjuk untuk ya membawa diri ke hal yang lebih positif ya seperti itu. Jadi, ya itu jika kalian tertarik saja atau terpanggil saja tentunya ini berlaku bagi siapapun apapun dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan ya, makhluk semesta. Jadi, jangan malu dengan situasi kamu, justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga ya, pile nomor satu. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Pile nomor satu, thank you so much. Aku juga selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading untuk yang terbaik buat kamu. Sehat, sukses, bahagia selalu. Dan good luck membuka, apa, menerima manifestasi dari portal Lionsgate ini di tanggal 8 Agustus ini. itu saja. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Pile nomor satu, thank you so much. Take care and have a nice stay. Bye-bye. Halo, pile nomor dua bagi kalian yang memilih deck ini. Ini adalah general reading kamu untuk energi tanggal 8 bulan 8. Ini menjadi portal Lionsgate namanya. Sebenarnya energi ini sudah mulai terbuka dari akhir Juli. Dan memang ini akan berlanjut sampai pertengahan Agustus. Tetapi puncak energi ini ada di tanggal 8 Agustus. Jadi tanggal 8 bulan 8 Lionsgate Portal. Ini kita lihat saja apa yang akan termanifestasi untuk kamu dan bagaimana pesannya untuk supaya kamu bisa membuka energi manifestasi ini dan menerima hal-hal baik dari semesta. Ya, pile nomor dua. Kita langsung masuk saja ke kartunya. Aku akan mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Baru nanti ke oracle-nya. Oke, let's see. Pile dua. Pile. Gua doa sebentar. Oke, kita lihat ya palau nomor dua. Petunjuk untuk kamu untuk Lionsgate. Oke, kita punya wow. 10 of Pentacles. Ya. Oke. 9 of Pentacles. Wow. 9 of Swords. Kebalik. 8 of Wands. Kebalik. Judgment. Ya. 3 of Pentacles. Kebalik. The Devil. Kebalik. Ace of Cups. And the Sun. In Reverse. Ya. Oke, pile nomor dua. Sebelum aku masuk ke reading-nya, aku akan scanning energi zodiac yang hadir untuk pile nomor dua ya. Ini bisa zodiac kamu atau orang yang akan sangat berperan di dalam perjalanan kamu melewati portal Lionsgate ini ya. Pile nomor dua. Kita ada Capricorn. Very strong disini dengan The Devil. Ya. Leo dengan The Sun disini. Fixed Signs lainnya ya. Taurus, Aquarius, Scorpio hadir disini. Pile nomor dua. Ya. Ya, dan Sagittarius, Aries juga ada. Ya. Itu untuk zodiac-zodiak yang hadir disini. Kalau tidak disebutkan nggak apa-apa ya. Tapi kalau disebutkan berarti energinya akan lebih strong untuk kamu. Pile nomor dua ini bottom deck-nya The Sun sama seperti pile nomor satu. Sebagian besar dari kamu mungkin memilih kedua pile ini. Pile satu dan pile dua. Ini aku konfirmasikan disini karena energinya cukup mirip. Cuman pile dua ini ada bedanya ya. Kita lihat disini karena memang untuk pile nomor dua ini apa yang termanifestasi besar untuk kamu. Again, financial atau money atau materi itu sih yang aku lihat dan ini big. Ini bukan sesuatu yang kecil ya pile nomor dua. gitu. Jadi Ten of Pentacles, Nine of Pentacles ini dua kartu abundance muncul sebelahan disini. Ya. Cuman disebelahnya memang ada Nine of Swords kebalik dan Eight of Wands kebalik ini ngomongin tentang energi terpending. Jadi beberapa dari kamu pile nomor dua sebenarnya berkat rejeki ini sudah mau masuk ke kamu tuh sebenarnya sudah harusnya kamu terima dari lama pile nomor dua. Ya. Tetapi mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang mungkin sebenarnya ngehalangin rejeki kamu ya dibilangnya disini dengan The Devil. Jadi The Devil kebalik ini ngomongin tentang misalkan orang yang mengambil hak kamu. Orang yang nutupin jalan rejeki kamu misalkan. Ya. Entah dengan cara apapun itu. Ya. Maksud aku cara yang kelihatan dan tidak kelihatan paham ya. Maksudnya ya pile nomor dua. Gitu. Jadi yang aku lihat di portal delapan bulan delapan ini energi manifestasi besar ini ini akan kamu akhirnya akan menerima hak kamu yang sebenar-benarnya paham nomor dua. Yang selama ini mungkin sudah terpending tetapi Tuhan membiarkan itu terpending memang untuk kamu mungkin ada maksud dan tujuannya juga. Ya. Di sini dengan judgment. Cuman kartu judgment di sini muncul apa ya tanggal delapan bulan delapan akan menjadi hari pengadilan kamu pile nomor dua. Ya. Hari pengadilan ini ibaratnya kayak kamu datang ke pengadilan gitu ya dan lalu akan di-divonis gitu loh maksudnya ya siapa orang-orang yang siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah basically seperti itu. Ya. Jadi pile nomor dua pastikan kamu membawa energi yang se-positif mungkin memasuki portal ini. Ya. karena yang aku lihat Tuhan mau bawain kamu semacam apa ya fairness atau keadilan. Jadi yang selama ini seperti aku bilang ya seharusnya sudah menjadi hak kamu tetapi mungkin direbut sama orang atau diambil sama orang ini akan berbalik ke kamu semua. Beberapa dari kamu ini akan datang misalkan ya contoh masalah warisan misalkan ada di sini pahlaw nomor dua. Ya. Beberapa dari kamu yang lagi berkutat sama situasi itu. Kalau bukan warisan ya apapun yang berhubungan sama uang yang ada di keluarga kamu. Ya. Itu yang aku lihat. Intinya ada semacam pemberian atau mungkin buah yang kamu petik dari perjalanan kamu. Ya. Dari kesabaran kamu dari ketabahan dari keikhlasan dari apapun yang kamu sudah perjuangkan untuk diri kamu pahlaw nomor dua. Ya. Dan hasilnya sepertinya tanggal 8 bulan 8 Energi Lions Gate ini kamu memanen sesuatu yang besar. Kamu memetik suatu buah yang besar itu yang aku lihat si pahlaw nomor dua. Dan energi ini very 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 big ya. Aku ngerasa apapun berkat yang kamu akan terima ini akan menjadi sesuatu yang besar dan sesuatu yang akan membawa perubahan besar untuk kamu juga di dalam hidup kamu pahlaw nomor dua. Ya. Gitu. Karena aku ngerasa ya sebagian dari kamu nih ya maksudnya ini mungkin untuk beberapa dari kalian karena ini kan general reading ya pahlaw nomor dua. Ya gitu. Maksudnya orang yang bersekongkol untuk nutupin jalan rejeki kamu atau ngambil hak kamu yang kamu mungkin gak tau. Ya misalkan contoh di dalam keluarga misalkan harusnya kamu menerima pemberian dari dari misalkan almarhum atau almarhumat atau kayak gimana gitu. Tetapi ternyata mungkin jatohnya itu diambil sama orang misalkan diambil sama saudaramu sendiri atau keluarga yang lain misalkan seperti itu. Lionsgate ini ini semua berbalik ke kamu. Ya. Pahlaw nomor dua dan sebagian besar dari kamu apa yang kamu terima ini kamu akan dapat dari orang lain. Jadi apa akan menjadi sebuah pemberian atau kamu dibukain jalan sama seseorang intinya itu seperti itu. Ya. Tetapi aku melihat rejeki yang sangat besar untuk kalian si pahlaw nomor dua. Ya. Itu sih yang aku lihat. Makanya Ace of Cups di sini tuh hadir banget untuk kamu. Ini di kartu terakhir kamu Ace of Cups itu ngomongin dimana kayak kamu bawalah hati sedamai mungkin memasuki portal 8 bulan 8 ini. Karena untuk kamu bisa menerima ini semua kamu harus ada di dalam energi peace kamu harus ada di dalam energi damai kamu harus ada di dalam energi cinta kasih dan seterusnya. Ya. Karena ini yang akan membawa cahaya ketika kamu membawa cahaya itu cahaya itu akan menarik apapun yang muncul di portal itu yang positif yang kamu akan terima pahlaw nomor 2. Dan di sini pesan dari semesta untuk kamu siapapun yang berusaha menghalangi kamu untuk menerima ini tidak akan bisa terjadi karena the devil ini kebalik. Ya. Jadi mau bagaimanapun kamu akan menerima ini karena memang sudah waktunya pahlaw nomor 2. Ya. Sudah waktunya kamu memanen hasil. Ya samalah kayak kalau misalkan orang berkebun atau bertani gitu. Ada waktu panennya memang sudah waktunya itu harus dipanen. Gitu. Nah kamu ini juga sama. Ya jadi hak kamu nggak akan ada yang bisa ambil lagi pahlaw nomor 2. Ya. Gitu. Itu sih yang aku lihat dan apapun ini akan membantu kamu mungkin menyelesaikan situasi yang mungkin kamu selama ini lagi pusingin sama situasi disini ya dinosaur kebalik ini mungkin misalkan kamu ada semacam situasi atau kondisi dimana kamu agak sebenarnya agak stress sama itu atau mungkin agak kepikiran gitu ya kayak gimana harus harus gimana harus mulai dari mana harus bagaimana menyelesaikannya tetapi nanti just dengan rejeki ini ini bisa membantu kamu. ya ini sesuatu yang kamu harus bisa bilang ke diri kamu sendiri kalau saya berhak menerima sesuatu yang baik rejeki yang besar ya kamu harus bilang kalau diri kamu itu deserving ya seperti itu pahlaw nomor 2 karena cuma itu satu-satunya akan membuka pintu manifestasi yaitu keyakinan kamu sendiri keyakinan kamu kalau kamu berhak menerima pemberian Tuhan yang besar ya ingat kalian orang yang baik kalian berhak menerima hal-hal baik pahlaw nomor 2 ya gitu karena disini desan kebalik ya jadi ini lagi-lagi mungkin sebagian dari kamu lagi agak mumet sama situasi cuman disini dibilangnya meskipun situasi kamu sekarang masih seperti ini bawalah cahaya ini karena cahayanya tadi kebalik ya dalam desan kebalik gitu ya intinya apa yang kamu akan terima ini bagian dari karma baik kamu sih ini six of pentacles ngomongin tentang give and take ngomongin tentang memberi dan menerima ya jadi apa yang selama ini kamu sudah berikan dari diri kamu benih-benih yang kamu sudah tanam ini kamu akan tuai semua kebaikannya ya gitu sebagian besar dari kamu disini rejeki yang nanti akan datang buat kamu itu mungkin akan bisa membantu pekerjaan kamu atau usaha ya misalkan kamu mau buka usaha tetapi mungkin modal yang gak ada misalkan ya itu tiba-tiba ada intinya apapun yang kamu akan jalani atau uang yang akan kamu pakai ini itu nanti akan ada sangkut pautnya dengan tujuan hidup atau misi jiwa kamu lagi apa yang kamu ingin ciptakan lagi karena disini ada judgment ada king of wands ya seperti itu jadi sebagian besar dari kamu mungkin akan akhirnya bisa mulai menjalani atau melanjutkan apapun mimpi dan cita-cita kamu ya apapun yang kamu ingin bawa ke dunia ini dalam bentuk kreasi dan kamu bisa putar uang ini dengan bijaksana dan dengan baik itu yang aku lihat ya itu contoh misalkan kamu dapet dapet warisan terus ya warisan ini kamu putar lagi untuk misalkan sebagai modal usaha dan lain-lain ini contoh ya gak harus warisan ya seperti itu jadi aku melihat nanti disini dengan seven of cups kamu lebih punya choices ya kamu lebih punya pilihan-pilihan yang lebih terbuka untuk kamu ya opsi-opsi yang lebih terbuka untuk kamu karena kamu sudah punya rezekinya untuk membuka opsi-opsi ini dibilangnya ya paham nomor dua sepertinya kalau untuk kalian itu berarti kalau disimpulkan ya alliance gate ini membawa energi finansial dan family ya keluarga untuk kamu ya jadi aku melihat ada banyak energi keluarga disini dan pesan untuk kamu bagi kalian yang masih mempunyai kepahitan ya karena keluarga kalian sendiri misalkan ya kamu mungkin sakit hati atau kecewa dan itu masih ada di dalam kamu secepat mungkin healing itu kamu masih punya waktu sampai apa portal ini ya sampai puncak energi di tanggal 8 bulan 8 untuk forgiveness untuk memaafkan lagi dan mengikhlaskan lagi karena cuma lewat ini kamu bisa menerima apa yang kamu berhak terima kalau kamu masih membawa kepahitan kamu masih membawa dendam kamu masih membawa perasaan-perasaan yang tidak enak pahit-pahit yang kamu bawa ini itu akan bentrok sama energi yang semesta mau kasih ke kamu ya ingat kita manifestasi kita harus belajar membawa energi yang terbaik yang kita bisa ya sebisa kita aja pahal nomor 2 yang penting kamu upaya yang penting kamu usahakan ya gitu kenapa aku bilang seperti itu karena ya jangan jadinya dibawa beban dibawa stres oh aku mesti mesti begini supaya aku bisa begini gak ada yang nyuruh kamu seperti itu pahal nomor 2 tetapi disini hanya pesan untuk kesadaran kamu pesan agar kamu lebih bisa mencapai potensi tertinggi kamu pahal nomor 2 ya gitu oke kita lihat sekarang dari oracle nya aku doa sebentar oke pahal nomor 2 let's see keluar tiga kartu untuk kamu ya sebentar ya sebentar aku rapihkan sedikit make manifest dive under the surface oke sama disini kita ada steady on ya oke ini nyambung semua sih sama apa yang tadi kita sudah bahas ya pahal nomor 2 make manifest ini kurang jelas apalagi kamu diminta untuk bener-bener fokus memanifestasi apa yang kamu inginkan ya sampai nanti momen peak dari tanggal 8 bulan 8 ini ingat untuk kita memanifestasi bukan hanya kita kepengen sesuatu tapi kitanya gak ada effort dari dalam diri kita ya dive under the surface ini yang tadi aku bilang kamu diminta untuk menyelam ke dalam diri kamu pahal nomor 2 menyelam ke dalam diri kamu dan kamu cari apa yang masih mengganjal di dalam diri kamu karena tanpa healing ini susah untuk kamu memanifestasi karena ada energi block ya trauma kepahitan apapun itu bentukannya blockage penghalang ibarat kita punya saluran air got gitu ya sampahnya banyak kotor ya jadi kamu diminta untuk masuk lagi ke dalam diri kamu apa yang kamu bisa sembuhkan lagi dari dalam diri kamu kalau kamu ngerasa diri kamu sudah bersih terus upayakan dengan steady on ini terus upayakan untuk terus menjaga kebersihan itu misalkan kamu sudah berhasil memaafkan orang misalkan memaafkan keluarga kamu sendiri dan lain-lain terus kasih cinta kasih terus pancarkan energi memaafkan itu ya jadi paling tidak sampai manifestasi kamu ini bisa berjalan dengan lancar pahal nomor 2 ya maksudnya bukan berarti kita maafin orang cuma supaya kita bisa dapat sesuatu bukan seperti itu tetapi intinya gimana ya ngomongnya ya ya intinya kamu masih punya waktu untuk ngeberesin sisa-sisa energi ini dibilang ya ya ini penting banget ini ini kunci untuk kamu bisa memetik buah yang besar ini pahal nomor 2 buahnya udah ada di pohon tinggal bagaimana kamu bisa berhasil memetik itu ya so dive under the surface cari lagi analisa lagi observasi lagi kondisi batin kamu ya bagaimana sih caranya kita tahu ketika mungkin ada orang atau situasi yang biasanya men-trigger kamu atau bikin kamu kesel emosi atau kecewa atau kayak gimana itu sudah tidak lagi kamu rasakan ya bisa gak kamu untuk itu ini PR kamu dari semesta kalau kamu mau menerima ini semua dibilangnya seperti itu ya jadi ada common tortoise beaver and orca disini hewan-hewan yang muncul itu hewan-hewan yang pelan ya geraknya gitu pelahan tapi pasti jadi proses ini gak usah buru-buru ya jangan kamu buru-buruin diri kamu tetapi kamu sadari dan kamu niatkan aja kamu niatkan dan kamu jalanin ya pahal nomor 2 untuk healing kamu disini dibilangnya selama itu bisa konsisten yang penting kamu konsisten kamu gak dituntut untuk bisa sempurna pahal nomor 2 yang penting kamu bisa tunjukin kalau diri kamu konsisten dan punya niatan untuk itu semesta itu sebaik itu kok Tuhan tuh sebaik itu pahal nomor 2 ya kita tuh gak pernah dituntut untuk jadi-jadi manusia yang sempurna karena gak ada yang sempurna pahal nomor 2 bahkan untuk proses healing kita memaafkan dan lain-lain kita gak dituntut sempurna tetapi paling gak kita bisa konsisten dan kita secara tulus ingin melakukan itu kita secara tulus ingin berubah menjadi lebih baik maka kamu akan diberikan kebaikan-kebaikan ini pahal nomor 2 ya make manifest udah muncul kartunya disini apa yang kamu memanifestasikan ini bisa banget jadi realita dan kenyataan kamu di Lionsgate tahun ini pahal nomor 2 ya oke kita masuk ke oracle-oracle berikutnya oke oke Lionsgate ya portal 8 bulan 8 oke muncul 2 kartu buat kamu ya pahal nomor 2 sebelum aku lanjutin ini angel number kamu tadi muncul 18 18 ya 18 18 kombinasi angka 1 dan 8 artinya apa abundance awal mula baru new beginning sesuatu yang mau diberikan ke kamu untuk kamu bisa memulai baru hidup kamu untuk sesuatu yang kamu ingin jalani ya ini konfirmasi 18-18 kamu bisa searching di google artinya apa tapi this is your angel number ya oke kita lanjut disini kita punya the guardian stone ya seperti yang aku bilang kamu itu sebenarnya secara jiwa atau secara spiritual lagi dalam proses awakening kamu ya jadi disini kamu mungkin belajar oh ternyata untuk aku bisa memanifestasi ternyata aku harus dive under the surface aku harus masuk ke dalam diri aku sendiri aku harus mencari sebenarnya luka-luka aku masih dimana dan aku harus obatin itu ya jadi kamu tuh sembari berprogres kamu sembari sembari awakening sih dan apapun yang semesta mau berikan ke kamu ini bagian dari initiation ya awal mula baru ya kamu menginisiasi sesuatu kamu memulai sesuatu ya dan the guardian stone ini artinya kamu dijaga sama guardian angel kamu apa yang mau diberikan ke kamu ini sudah dijaga kenapa dijaga supaya tidak bisa dirusak oleh siapapun atau apapun ya seperti itu disini kita punya the edge sebagian besar dari kamu kamu sudah di penghujung siklus kamu ya semesta berpesan ke kamu take a chance ambil resiko ambil kesempatan do something different lakukan hal-hal secara berbeda yang biasanya mungkin kamu ngelakuin A aja A terus A terus A terus coba sekarang lakuin B coba sekarang pakai cara yang berbeda ya berarti kalau kamu lagi disuruh to do something different berarti kamu lagi diminta untuk mengubah pola kehidupan kamu ya ketika kamu mengubah pola ini energinya kebuka nih set ya jadi pola-pola kebiasaan lama kamu yang menurut kamu negatif misalkan kamu benerin itu kamu beresin itu do something different lakukan hal-hal yang biasanya kamu gak lakuin supaya kamu dapet perspektif baru supaya kamu dapet energi baru ya pola nomor 2 ini ternyata di penghujung siklusnya dan mau memulai siklus baru dan apa yang semesta mau berikan ke kamu di portal 8 bulan 8 ini ini yang akan membawa kamu ke arah awal mula baru entah itu rejeki entah itu apapun pemberian intinya ada sesuatu yang mau diberikan ke kamu ya dan dari situ itu akan membantu kamu untuk memutar hidup kamu nanti ke depannya power nomor 2 very strong manifestation energy disini tetapi healingnya juga gak bisa ketinggalan ya ya iya samalah ya kita Tuhan semesta itu sistemnya sama lu mau sesuatu you have to work for it kamu harus harus do the inner work kamu harus kayak ya ya itu apa effort juga untuk diri kamu sendiri ya kita gak bisa cuman buka tangan kita minta-minta tapi kitanya sendiri tidak ada perubahan ya power nomor 2 kamu kalau bisa bekerja sama sama Tuhan semesta di dalam perubahan kamu semesta akan bawa perubahan besar ke dalam hidup kamu power nomor 2 ya dan aku ngelihat kok sebagian besar dari kamu power nomor 2 sudah banyak berubah ya kalian sudah banyak berkembang secara batin dan ini makanya kayak aku bilang ada hasil yang kamu akan petik atau buah yang kamu akan petik dan kebetulan hari ini aku pakai buah ya pakai lemon disini ya bukan kebetulan itu sebenarnya ya seperti itu power nomor 2 jadi teruskan konsisten di dalam perjalanan healing kamu dan kebangkitan spiritual kamu power nomor 2 karena itu semua akan berbuah mau berbuah buat kamu ini saat ini ya itu saja pesannya untuk kamu power nomor 2 semoga bisa bermanfaat dan resonate maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih bagi yang sudah menonton ini ya kolom komentar terbuka untuk kalian semua kalian mau ketik apapun disitu silahkan makasih bagi yang sudah meluangkan waktu dan energinya untuk itu kalian mau terpanggil untuk share subscribe like channel aku video aku silahkan bagi yang sudah makasih banyak atas dukungannya jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading sama aku ya bisa kontak aku ya personal reading konsultasi healing bisa kontak aku di nomor WA yang sudah kecontamkan di kolom deskripsi di bawah video ini ya atau bisa connect aku via DM instagram juga bisa ya namanya sama windsealing juga kalau tanya-tanya dulu tentang personal reading jangan malu-malu biasanya aku akan langsung kirimkan katalog personal readingnya untuk kalian bisa baca-baca pelajari lebih dahulu syarat ketentuan ya bagaimana ya instagram bagi kalian yang mau ikuti aku disitu juga silahkan aku biasanya memang posting mini pick a card disitu guidance lagi dari semesta pesan-pesan lagi cuman memang belakangan lagi agak sedikit kurang aktif ya cuman aku lagi mau mengaktifkan lagi ya karena memang kemarin sempat sering maksudnya sakit gitu ya seperti itu jadi belum ada waktu dan kesempatannya cuman aku lagi mau mulai lagi untuk lebih bisa berbagi banyak pesan lagi disitu jadi kalau kalian mau join silahkan ya kembali ke personal reading personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku satu-satunya dan ya maksudnya aku melakukan ini secara profesional dan full time ya jadi jika kalian terpanggil saja tentunya ini bagi siapapun yang dengan masalahnya apapun baik itu spiritual ataupun non-spiritual yang merasakan membutuhkan arahan semesta aku bisa bantu tentunya tujuannya untuk memberikan apa arahan ke arah yang lebih positif ya ke arah healing kesembuhan dan seterusnya seperti itu pahal nomor dua ya tentunya berlaku bagi siapapun dimanapun apapun kamu aku tinggal membeda-bedakan kita semua sama kita semua melakukan Tuhan makhluk semesta tidak ada pahang gimana atas situasi kamu sama sekali ya pahal nomor dua dan ya justru jangan malu-malu ya justru aku ada disini untuk membantu dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga pahal nomor dua terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh pahal nomor dua untuk yang terbaik buat kamu sehat sukses bahagia selalu dan good luck untuk kamu ke depannya ya good luck untuk memanifestasi apapun yang kamu ingin manifestasikan ini di Lionsgate 2024 ya tanggal 8 bulan 8 good luck ya pahal nomor dua semoga bisa berkah berkah untuk kalian semua ya semoga kita semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya thank you so much take care and have a nice day bye bye halo pahal nomor tiga bagi kalian yang memilih deck kartu yang ini ya ini adalah channel reading kamu untuk bacaan tentang portal Lionsgate yang ada di tanggal 8 bulan 8 ya 8 Agustus ini sebenarnya energi ini sudah ada dari akhir Juli ya dan memang berlanjut terus sampai 2 minggu ke depan ya berarti sampai pertengahan Agustus sebenarnya tetapi puncaknya memang ada di tanggal 8 bulan 8 ya ini akan menjadi puncak energi manifestasi dan bagaimana kamu bisa mengakses energi itu petunjuk-petunjuk semesta untuk kamu ya dan apa yang kira-kira semesta sudah siapkan untuk kamu pahal nomor tiga ya kita langsung masuk aja ke reading kamu aku mulai dari kartu tarotnya dulu file tiga apa yang sedang apa yang sedang ingin termanifestasikan untuk kamu aku doa sebentar oke kita lihat ya file nomor tiga Lionsgate Portal oh kita punya The Tower ya oke King of Swords kebalik Three of Cups kebalik Page of Cups King of Cups kebalik Six of Swords tadi jatuh ya sorry kita lihat bawah ada kayak kita punya Four of Pentacles kebalikan strength lalu ada The Chariot ya oke Magician file nomor tiga sebelum aku lanjutin maksudnya sebelum aku mulai reading kamu akan scanning energi zodiac yang ada disini ya mungkin ini bisa menjadi zodiac kamu atau zodiac orang yang akan sangat berperan di dalam perjalanan kamu melewati Lionsgate Portal ini gitu ya file nomor tiga oke kita punya Leo disini dengan strength ya Pisces Cancer sangat kencang disini Scorpio Gemini Libra Aquarius itu zodiac-zodiak yang ada disini ya file nomor tiga kalau tidak disebutkan gak apa-apa bukan berarti reading ini bukan buat kamu ya cuman kalau disebutkan berarti energinya harusnya lebih strong lagi untuk kamu file nomor tiga ya oke file nomor tiga sepertinya sebagian besar dari kamu mungkin saat ini lagi untuk file nomor tiga ini salah satu apa ya maksudnya hal terberat yang mungkin saat ini lagi ada di dalam hidup kamu itu kayaknya relationship ya file nomor tiga relationship ini gak harus hubungan kamu sama pasangan tetapi bisa jadi relasi-relasi yang kamu punya di dalam hidup kamu yang mungkin saat ini lagi challenging misalkan hubungan kamu dengan orang tua hubungan kamu dengan rekan-rekan pekerjaan kamu gitu misalkan ya seperti itu intinya dengan komunitas yang ada di hidup kamu saat ini itu lagi challenging banget ya tetapi ya dan aku ngerasa sebagian besar dari kamu tuh contoh deh kalau misalkan in relationship ya ini tentunya gak semua ya misalkan kalian single terus kalian selalu ketemu sama orang yang mungkin gak bisa dipegang kata-katanya atau mungkin ternyata emotionally unavailable gitu-gitu ya jadi kayaknya mungkin sebagian besar dari kamu lagi ngerasa saat ini kenapa sih saya ada di dalam relasi-relasi yang mungkin jatuhnya toksik jatuhnya tidak baik jatuhnya kurang bisa membawa dampak-dampak yang positif gitu ya untuk diri kamu power nomor tiga itu semua akan berubah untuk kamu ya Lionsgate portal ini membawa kesempatan untuk kamu untuk mengubah ini semua menjadi sesuatu yang lebih positif ya contoh misalkan kamu ketemu orang-orang yang lebih baik kamu ketemu calon pasangan yang lebih baik misalkan seperti itu kamu ketemu sama bos yang lebih baik contohnya kalau pekerjaan ya situasi keluarga bisa kamu bisa menghadapinya dengan lebih bijaksana ini contoh beberapa kasus ya seperti itu karena aku ngerasa pahal nomor tiga ini mungkin saat ini lagi ngerasa kayak kenapa sih aku sudah memberikan semua yang terbaik yang aku bisa berikan tetapi kenapa yang aku rasakan seperti ini kenapa yang aku terima dari orang-orang di sekitar aku seperti ini ya kamu saat ini lagi diajarkan untuk bisa memaafkan pahal nomor tiga ya pahal nomor tiga ini adalah orang-orang yang lagi melewati karmanya di dalam hidup untuk learning how to forgive ya belajar untuk memaafkan dan memang pelajaran hidup untuk bisa memaafkan itu kadang orang sampai lama banget baru-baru bisa memaafkan ya seperti itu kadang ada yang udah bilang saya sudah kok saya sudah maafin kok saya sudah maafin tetapi begitu denger nama orangnya atau lihat orangnya sakit hati atau ada semacam perasaan yang muncul timbul gitu ya gitu manusiawi gak masalah tetapi apakah itu bisa dihilangkan bisa apakah itu bisa dinetralisir bisa apakah itu bisa dihiling bisa pahal nomor tiga ya jadi kayaknya sebagian besar dari kamu berkat semesta berkat Tuhan itu gak harus selalu uang-uang atau misalkan apapun ya pahal nomor tiga tetapi ketika kamu bisa move on dari hidup kamu ke arah kehidupan yang lebih baik dalam konteks apapun itu itu sudah berkat rejeki yang besar untuk kamu ya karena dengan kamu lebih bisa berdamai sama hidup kamu pahal nomor tiga otomatis kamu akan menarik banyak hal-hal positif mau itu rejeki orang yang lebih baik dan seterusnya akarnya itu semua dari emosional dan spiritual kamu sendiri itu yang saat ini kamu sedang diarahkan untuk sembuhkan ya dan aku melihat Lionsgate ini akan membawa perubahan yang sangat besar untuk kamu disini dengan kartu The Tower kalau The Tower udah keluar berarti apapun perubahan yang akan terjadi di hidup kamu itu sudah ada campur tangan Tuhannya ya jadi artinya apa kamu tinggal relax kamu tinggal tenang dan biarlah Tuhan semesta bekerja di dalam hidup kamu untuk dia menjalani apapun rencananya untuk kamu Pau nomor tiga ya kalian lagi sangat diuji secara kekuatan karena kalian itu orang-orang yang kuatnya luar biasa disini dengan kartu strength aku bisa melihat kekuatan jiwa kamu ya very strong kalian bukan orang yang lemah mungkin kalau banyak banyak orang yang mungkin orang lain gitu ya kalau ditempatin di posisi kamu mungkin mereka udah gak kuat tapi kenapa kamu dilewatin semua ini karena Tuhan semesta tahu kamu kuat ngelewatin ini tetapi bukan untuk nyiksa kamu kok bukan ya meskipun kadang kamu mungkin ngerasanya seperti itu tetapi untuk kamu menemukan kembali diri kamu yang sebenarnya kamu menemukan kembali jati diri kamu kamu menemukan kembali kekuatan kamu yang sebenarnya itu apa karena dari situlah kamu bisa memakai kekuatan yang sama untuk menciptakan kehidupan yang jauh lebih baik karena untuk orang bisa bisa memaintain kehidupan yang baik kehidupan yang bahagia dia mesti kuat ya kamu lagi dibentuk menjadi orang yang kuat dulu pengalaman-pengalaman hidup kamu yang mungkin rasanya berat gitu ya seperti itu itu bener-bener membentuk diri kamu secara karakter secara mental dan secara spiritual hal nomor tiga bersyukurlah kamu diberikan kesempatan untuk berkembang sampai sekarang ya karena dengan diri kamu yang nanti sudah menjadi baru disitulah hidup baru akan kamu peroleh dan hidup penuh kedamaian dan kebahagiaan itu sudah menjadi hak kamu pahal nomor tiga asal kamu bisa yakin kalau kamu itu bisa punya kekuatannya untuk mencapai titik itu di dalam hidup kamu aku melihat portal Lionsgate 8 bulan 8 ini kamu akan move on dari banyak hal dari kepahitan kepahitan dari relasi-relasi yang kamu tahu sendiri sudah tidak baik lagi untuk diri kamu kamu akhirnya bisa angkat kaki kamu akhirnya bisa ngambil langkah dan kamu beberapa dari kamu akan pergi dari situasi atau tempat atau orang lain atau apapun ini aku ngeliatnya dan dari situlah semesta bisa menggenggam tangan kamu membawa kamu ke arah yang sebenarnya lagi pahal nomor tiga ke arah kemenangan kamu Lionsgate portal ini akan membawakan kemenangan besar untuk kamu pahal nomor tiga dan dari sana apapun yang kamu manifestasi akhirnya bisa terbuka semesta sudah menyiapkan semuanya buat kamu pahal nomor tiga kamu gak akan kekurangan apapun kamu perlu apa dikasih kamu perlu ini dikasih nanti seperti itu ya asal kamu bisa membawa energi yang tepat page of cups asal kamu bener-bener bisa melegakan semesta meminta kamu untuk melepas pola-pola yang lama ya mungkin ada dengki ada dendam ada penyesalan kekecewaan kepahitan apapun itu kamu diminta untuk proses itu semua semakin kamu bisa berproses untuk itu Tuhan semesta gak minta kamu healing sempurna enggak pahal nomor tiga tetapi paling gak kamu tunjukin kalau diri kamu bisa punya niatannya secara tulus untuk lebih bisa ke arah kesembuhan kamu karena kesembuhan kamu lah yang akan membuka banyak pintu baik untuk diri kamu Lionsgate portal ini memberikan kamu peluang untuk itu itu yang akan terbuka untuk kamu si pahal nomor tiga aku melihat pahal nomor tiga ini akan menjadi orang yang strong orang yang lebih gak takut bicara orang yang lebih gak takut bilang tidak ya pahal nomor tiga disinilah kamu akan ngerasa saya sudah tidak takut lagi apapun yang terjadi saya yakin semesta sudah mengizinkan itu terjadi dan saya berhak mendapat kebahagiaan saya kembali kamu kalau bisa aminin itu pahal nomor tiga energi ini besar banget masuk ke kamu angel number kalian pahal nomor tiga itu 11-11 beberapa dari kamu mungkin lagi ada di dalam perjalanan twin flame kamu juga bagaimana perjalanan ini bisa lebih maju lagi learn how to forgive belajar memaafkan lagi saya minta maaf dan saya memaafkan semoga kamu bisa berbahagia kamu kalau bisa ngucap seperti itu kamu mengundang kebahagiaan masuk ke dalam hidup kamu pahal nomor tiga itu pesan untuk kamu ini bukan hanya kasus twin flame maksudnya kamu dalam hubungan apapun yang kamu ingin damaikan jadi dirangkum 8 bulan 8 membawa kedamaian dan kemenangan untuk kamu kalau kamu sudah sampai di titik kamu tuh bisa damai sama hidup kamu kamu mau narik energi rejeki kek mau narik energi pasangan apapun yang kamu ingin manifestasikan itu lebih mudah 100 kali lipat kekuatan kamu lebih besar soalnya ya lagi-lagi kembali ke kartu strength dengan yang tadi kita bahas kekuatan ya seperti itu semakin kamu kuat semakin kamu akan bisa menarik hal positif yang besar ya ibaratnya orang yang kuat badannya gede bisa gerakin apa bisa gerakin batu yang besar banget seperti itu batu itu melambangkan rejeki kebahagiaan ya gitu jadi itu sih yang aku lihat pahal nomor 3 ya kita lanjut ke kartu berikutnya oracle-nya kedua sebentar oke pahal nomor 3 kita lihat ya Lionsgate 8 bulan 8 portal pesan petunjuk untuk kamu oke kita ada key into wisdom ya delight endearing get creative ya dari kartu-kartu yang muncul disini muncul dua kartu awal burung hantu ya file nomor 3 yang artinya apa wisdom yang artinya apa kebajikan dan kebijaksanaan kamu akan menjadi orang yang berkali-kali lipat lebih bijaksana dan lebih punya kebajikan kamu dengan kebijaksanaan baru kamu kamu lebih bisa menata hidup dengan lebih baik menata relasi-relasi yang ada di hidup kamu dengan lebih baik kenapa? karena kamu sudah lebih bisa menghandle situasi kamu sudah lebih bisa membuat batasan-batasan yang lebih jelas boundaries ya kamu gak lagi jadi keset orang mungkin kamu gak lagi jadi kayak dimanfaatin orang terus mungkin ketemu orang yang akhirnya begitu-begitu lagi ke kamu itu power kamu loh itu bukan sesuatu yang main-main kelihatannya sepele kelihatannya mungkin sesuatu hal yang kecil tapi kalau kamu bisa jadi orang yang seperti itu wah kamu mengundang banyak berkat ke hidup kamu sih power nomor 3 ya aku ngeliat kamu akan jadi orang yang lebih berani nih disini ya dengan delight and daring berani untuk apa memperjuangkan hak kamu memperjuangkan kebahagiaan kamu itu yang kamu harus perjuangkan di dalam hidup ini kebahagiaan kamu bukan kebahagiaan orang lain power nomor 3 ya get creative beberapa dari kamu yang aku lihat akan banyak masuk ke energi kreatif mungkin mungkin sebagai pengalihan energi kamu bisa connect lagi sama kegiatan-kegiatan kreatif yang kamu bisa lakukan apapun itu kamu suka nyanyi kamu suka karaokean sendiri atau apapun ya kamu suka main musik kamu suka gambar kamu suka nulis kamu suka apapun apapun yang kamu bisa pakai untuk saluran emosi kamu kamu bisa tuangkan di dalam sebuah hasil karya kreatif kamu sendiri ya power nomor 3 dan aku melihat sebagian besar dari kamu mungkin akan terbuka secara kreatif lebih lagi nanti di portal ini sebagian besar dari kamu mungkin akan membuka jalan karir atau usaha atau bisnis atau wira usaha yang berhubungan sama sesuatu kekreatifan yang kamu bisa ciptakan sendiri dan itu bisa menghasilkan kenapa enggak ya power nomor 3 ini loh yang mau kebuka buat kamu kayak sudah saatnya kamu itu bersuara sudah saatnya kamu itu teriak mungkin ya seperti itu sehingga orang-orang di sekitar kamu bisa mendengar dan bisa lebih merespek kamu power nomor 3 ya itu sih yang aku lihat ular ini melambangkan transformasi besar untuk kamu ya angka bagus buat kamu itu angka 5 power nomor 3 ya itu angka keberuntungan kamu aku ngerasanya ya itu selama periode Lionsgate ini ya itu pesannya yang jual number kamu masuk lagi 1313 ya 1313 kamu bisa search di google artinya apa kita lihat ya disini kartu berikutnya untuk kamu kedua sebentar oke kita lihat ya power nomor 3 portal 88 untuk kamu oke power nomor 3 kita keluar 4 kartu ya aku cuman mau ngambil 2 tapi keluarnya 4 gak apa-apa kita ambil aja semua pesannya untuk kamu disini power 3 ya be the mountain kamu sekuat gunung ini power nomor 3 ya slow and steady foundation patience kamu tuh bener-bener lagi diajarin ilmu spiritual bersabar kekuatan kamu tuh kalau udah bisa kuat kayak gini kamu udah ketemu nih diri kamu yang kayak gunung kayak gini kamu seumur hidup kamu gak akan ada orang yang bisa geser kamu gak akan ada orang yang bisa nghancurin gunung ini gimana caranya nghancurin gunung ya karena kamu sudah punya akar yang sangat strong kamu sudah punya fondasi kehidupan prinsip hidup yang sangat kuat power nomor 3 ya dengan perjalanan hidup kamu pelan-pelan kamu membentuk Tuhan semesta tuh lagi bentuk kamu jadi ini biasanya kalau orang yang kuat seperti ini nanti akan dipakai sama Tuhan semesta menjadi sumber kekuatan buat orang-orang di sekitarnya menjadi sumber kebaikan rejeki menjadi pilar yang kokoh yang bercahaya itu kamu power nomor 3 ya dan Lionsgate ini akan membawa kamu langkah demi langkah lagi ke arah sana itu sih yang aku lihat The Entrance Stone ini konfirmasi kalau kamu sedang memasuki sebuah portal atau sebuah pintu awal mula baru disini kamu sedang berekspansi kamu sedang memperluas dan memperkaya hidup kamu pahal nomor 3 memperkaya bukan hanya finansial ya tetapi secara mental, spiritual dan seterusnya ada awal mula buat kamu disini semesta cuman bilang jangan takut ngelangkah jangan takut berkembang kamu kalau mau hidup kamu happy kamu harus grow kamu harus berkembang kamu gak bisa mandek-mandek gitu-gitu aja ya seperti itu dan disini kita ada laid on di altar beberapa dari kamu mungkin lagi planning untuk mereorganize altar kamu atau mungkin membuat altar ya altar itu biasanya tempat untuk berdoa biasanya ya sesuai dengan keyakinan gitu ya maksudnya ya apapun yang kamu mau taruh ya kadangkan orang ada taruh patung mungkin kuan im disitu atau kayak patung yesus misalkan atau kayak apa itu kan ada di dalam sebuah tempat yang kamu-kamu tuh semesta tuh apa ya kayak kalau kamu bisa punya satu spot khusus di rumah kamu sebagai tempat untuk kamu mengakar diri kamu secara spiritual disitu itu akan bermanfaat besar sekali untuk kamu pahal nomor tiga ya konfirmasi ya kamu saat ini lagi dibentuk lagi diajarin untuk surrender and forgive lagi berserah dan memaafkan lagi kamu PR kamu cuma ini doang pahal nomor tiga kamu bisa ini pintu berkah kebuka semua buat kamu pahal nomor tiga ketika kamu bisa menyerahkan segala bentuk kekhawatiran kegelisahan ketakutan kamu ke dalam tangan semesta dan kamu kembali tenang dengan keyakinan kamu disitu semua akan membuka ya seperti itu disini kita ada stone of destiny pahal nomor tiga life path ambition passion yes beberapa dari kalian life pathnya satu sebelas tiga lima itu yang aku lihat ya 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 jadi stone of destiny disini sebenarnya cuman ngomong apapun yang kamu akan terima dan apapun yang akan terjadi di portal ini ini sudah bagian dari takdirmu sudah bagian dari apa yang semesta mau berikan ke kamu dan ini sudah menjadi hak kamu pahal nomor tiga kamu cuman tinggal bilang yes aku terima ini yes aku mau semangat lagi yes aku mau memakai ambisi aku untuk sesuatu yang positif lagi kamu lihat seberapa kuatnya wanita ini mencabut pedang yang nancep ke batu ini ya seperti itu karena dia bukan hanya memakai kekuatan dia dia memakai kekuatan ilahi disini divine power kalian itu orang-orang yang punya kekuatan besar secara ilahi power nomor tiga cuman kalian sebagian besar dari kalian mungkin belum sadar aja sama ini makanya bagian dari takdir kamu adalah kamu akhirnya membuka kesadaran ini dan disini kamu bisa pegang pedang ini dan kamu bisa menang di dalam hidup kamu itu yang yang semesta mau arahin ke kamu ya power nomor tiga ini cukup strong ya bacaan kamu power nomor tiga energinya ya jadi itu sih pesannya untuk kamu ya jadi kayaknya ini akan lebih ke bagaimana kamu menemukan power kamu secara spiritual dan bagaimana kamu lebih bisa dengan itu kamu lebih bisa mempunyai relasi-relasi yang lebih baik di dalam hidup kamu apapun itu ya kamu meng-healing koneksi yang kamu punya kamu meng-healing relasi-relasi hidup kamu dengan orang-orang yang nanti akan terbentuk mungkin sebagian sebagian besar dari kamu akhirnya jadi memanifestasi orang-orang yang lebih baik tiba-tiba kamu ketemu entah dari mana gitu ya ketemu orang baru atau orang baik dan lain-lain kita ketemu orang baik itu rejeki besar loh ya seperti itu ketemu orang yang banyak buka jalan kita misalkan dan seterusnya ya itu karena karma baik kamu ya nomor tiga itu aja pesannya untuk kamu semoga ini bisa bermanfaat dan resonate maaf kalau ada salah-salah kata thank you sudah bagi yang sudah menonton ini semoga ini bisa membantu ya bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang mungkin diperlukan dan bagaimana kamu bisa lebih apa ya menarik energi-energi manifestasi yang besar ini di puncak tanggal 8 bulan 8 ya jika kalian terpanggil untuk share subscribe like channel aku silahkan bagi yang sudah makasih banyak atas dukungannya kolom komentar terbuka untuk kamu semua kamu mau ketik disitu apapun pengalaman kamu apapun ya atau masukan atau apapun lah yang kamu mau komentari tentang video ini tentang perjalanan kamu silahkan makasih bagi yang sudah meluangkan energi dan waktunya untuk itu jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku bisa kontak aku di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini kamu mau DM Instagram aku juga boleh namanya sama Winsiling juga mau tanya-tanya dulu biasanya jangan malu-malu kalau mau tanya-tanya dulu biasanya aku akan langsung kirimkan katalog personal readingnya untuk kamu bisa baca-baca pelajari terlebih dahulu ya secara ketentuannya bagaimana Instagram kalau kalian mau mengikuti aku disitu juga silahkan aku lagi mau mulai aktif lagi memposting petunjuk-petunjuk semesta pick a card juga disitu ya jadi ya itu mungkin bisa membantu kamu ya jika kamu merasa terpanggil saja dan kembali ke personal reading personal reading ini sifatnya berbayar karena aku memang melakukan ini secara profesional dan full time ya untuk membantu mereka-mereka yang membutuhkan arahan petunjuk dari semesta apapun permasalahan hidup mereka baik itu spiritual ataupun non-spiritual ya dan tentunya ini berlaku bagi siapapun apapun dimanapun kamu aku tidak membeda-bedakan ya kita semua sama kita semua makhluk Tuhan makhluk semesta tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali jangan malu-malu justru aku ada disini untuk membantu jika memang diperlukan ya dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga pahun nomor tiga thank you so much atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini pahun nomor tiga aku juga pasti akan selalu mendoakan kalian dari jauh ya setelah setiap reading itu kan terbaik buat kamu sehatu saya sebahagia selalu dan best of luck di dalam membuka energi manifestasi portal yang luar biasa ini ya semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya pahun nomor tiga take care and have a nice day bye bye